Hai, kembali lagi di tutorial Zotero. Di video sebelumnya saya sudah menunjukkan bagaimana kita bisa menamai dan memindahkan PDF yang kita unduh menggunakan Zotero ke folder yang sudah kita tentukan menggunakan piranti tambahan yaitu ZotFile. Saya sebutkan di akhir bahwa saya ingin menunjukkan bagaimana kita bisa menambahkan PDF ke Zotero di mana PDF itu sudah ada lebih dulu di komputer kita. Jadi, idenya adalah kita ingin mengasosiasikan, menghubungkan PDF file ke salah satu informasi bibliografis di Zotero dan kemudian nantinya kita juga namai PDF itu dan pindahkan ke folder yang sudah kita atur menggunakan ZotFile tadi. Anggaplah di bagian ini, Metaphors in Emotional Antonyms, belum ada PDF-nya ya, dibandingkan yang lain sudah ada PDF-nya. Dan untuk menambahkan PDF, kita bisa pilih ini, kemudian pilih yang lainnya, yang belum ada PDF-nya. Klik kanan di sini, kemudian ada pilihan Add Attachment. Oke, dan kita sebaiknya memilih yang saya lakukan biasanya, Attach Link to File. Jadi, kita memasang atau menghubungkan file dengan informasi bibliografis ini ya. Test Link to File, kemudian kita pilih PDF yang kita ingin hubungkan dengan informasi bibliografis tersebut. Dan kita pilih misalnya yang ini, saya gunakan Test File. Dan kalau kita lihat, ini ada di Desktop, Test File. Saya pilih Open, dan sudah ada attachment ya, Test File. Dan kalau kita buka, muncul seperti ini. Bekas uji coba untuk menambahkan PDF ke data bibliografis di Zotero. Sekarang, saya ingin Test File ini juga muncul di folder yang kita buat sebelumnya di tutorial ZotFile, yaitu Zotero Test. Dan saya ingin ini di sini. Jadi, ZotFile bisa membantu kita untuk melakukan itu, memindahkan file ini yang tadinya di Desktop ke folder Zotero Test. Untuk itu, kita klik kanan lagi di sini. Kemudian ada Manage Attachment. Manage Attachment tadi kita gunakan, di video sebelumnya kita gunakan untuk Extract Annotation. Dan kita bisa gunakan untuk Rename ya. Kalau kita lihat, ini belum dinamai filenya. Dan kita bisa namai file ini dengan klik kanan, Manage Attachment, Rename Attachment. Dan ketika dia Rename, kalau dilihat keterangannya, ZotFile akan juga memindahkan sekaligus menamai file ini ke folder Zotero Test. Dan tentunya, karena tipe file ini adalah presentation, dan kalau kita lihat di folder Zotero Test belum ada presentation, ZotFile akan membuatkan folder presentation itu juga sekaligus. Kita lihat, kita lihat, klik kanan, Manage Attachment, Rename Attachment, ya. Ya, dinamai, oke. Dan kita bisa klik kanan di sini juga, atau di sini. Klik kanan, Show File, dan, voila. Folder baru, subdirectory baru di bawah Zotero Test, dengan tipe presentation, dan berisi Suzuki 2013. Ya, Suzuki 2013, title. Oke. Ya, dan tentunya kita juga bisa, misalnya, lakukan hal yang sama seperti sebelumnya, ya. Kita highlight ini, begitu. Kita beri anotasi, ya. Catatan, begitu. Oke, kemudian kita simpan, ini. Dan kita bisa ekstrak lagi nantinya, anotasi ini, ya. Klik kanan, Manage Attachment, Extract Annotation. Ya. Oke. Ini yang, direct quote, kutipan langsung, dan ini catatannya. Baik, saya pikir sekian tutorial super ringkas untuk menambahkan PDF. ke salah satu informasi bibliografis di Zotero, dan kemudian menamainya dan memindahkannya dengan short file. Ya, semoga bermanfaat, dan sampai bertemu lagi.